Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Buat para sahabat semuanya Dimanapun anda berada Tak busan-busannya Yang mana saya selalu hadir Di layar handphone anda semuanya Jangan lupa buat para sahabat Yang sudah hadir Mari kalian share di seluruh sosial media anda semuanya Agar semakin ramai Semakin semangat buat saya disini Yah tak lupa pula Salawat beserta salam Mari kita hadiahkan kepada junjungan Kita yaitu Baginda Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang telah menambahkan kita kenikmatan Kesehatan dasmani Serta rohani Dan juga iman Beserta Islam Salam hormat Salam santun saya Terutama itu buat guru besar Pada Bukang Semuanya Jangan lupa Dan juga salam hormat saya Salam santun saya Buat para master dan bakter Dimanapun anda berada Dan juga salam cinta sayangku Buat para sahabat-sahabat subscriber Channel Al-Asna Bandit PSS Jadi buat para sahabat semuanya Dimanapun anda berada Yang baru bergabung di channel saya Jangan lupa kalian share lagi Share lagi dan tekan subscribe Dan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Video-video kita selanjutnya Karena disini kita Akan memberikan suatu surprise Surprise buat kalian semuanya Ataupun kejutan Yang mana Sedikit Agar demi sedikit Kita akan harus menemukan Namanya itu kelemahan Untuk alam Jadi Di bulan suci Ramadan ini Yang namanya kejahatan Yang namanya kemusrikan Itu harus kita hapuskan Karena bulan suci Ramadan ini Kita Temu itu dalam setahun sekali Sahabat Betul ya Jadi Di bulan suci itu Di bulan yang penuh ampunan Marilah kita Tingkatkan Ketakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kepada Allah SWT Perbanyaklah kita Salawat Tadarus Jangan lupa lima waktunya Intinya Perdekat diri kita Kepada Allah SWT Bukan perdekat diri Dengan Allah SWT Dengan secara Kalian itu Tawuran Balap-balapan Enggak Yaitu sebetulnya Bisa dibilang Memang kalian bisa cepat Langsung jumpa Tuhan Betul Karena cepat matinya Ya kan Tapi Ini bukan Maksudnya itu Kita mencari Amal ibadah Yang mana Di bulan suci ini Perbanyaklah kita Mencari amal ibadah Jangan lupa Jangan lupa itu Tadarusan Ya kan Jangan lupa Solatnya Dan jangan lupa Kalau Berbuka puasa itu Dengan yang manis-manis Ya seperti Melihat saya Ya kan Itu harus itu Karena Kalau melihat saya itu Sudah seperti Sunnah Nabi ya sahabat Sunnah Nabi Jadi Buat para sahabat Semuanya Dimanapun anda Berada Jangan pernah Kalian bosan Melihat kita Disini Yang selalu Pecicilan Setiap malamnya Setiap harinya Yang mungkin Anda salah satu Dari anda itu Bosan Itu ya maklum Ya kan Wajar Tapi kita Tidak akan pernah Bosan Terus Menghibur anda Semuanya Terus memberikan Endukasi Buat anda Semuanya Terus memberikan Contoh yang baik Buat anda Semuanya Semoga anda Menerima semuanya Amin Itu tujuan kita Dan itu harapan kita Kalian bisa menerima Dan mengambil Sisi Baik dan positifnya Dari Apa yang kita Jalankan Dalam setiap Menjalankan misi Oke Buat para sahabat Semuanya Dimanapun anda Berada Kita guess Oke kak Oke kak Tambah dua Oke kak Oke kak Udah ada yang Beli baju lebaran Belum Wah puasa Baru dua hari Kok beli baju lebaran Ada yang Bolong gak nih Ada gak puasa gak nih Aduh Harus puasa dong Bulan suci ramadhan Ini belum tentu Kita tahun depan Bisa jumpa Dengan namanya Bulan ramadhan Loh sahabat Ya kan Karena ini Kita merasakan Bulan ramadhan Bulan puasa Seperti ini tuh Setahun sekali Jadi jangan pernah Kita tinggalkan Momen Waktu Dan kita Harus bersyukur Yang mana kita Masih diberikan Jumpa Di bulan yang suci Ini Oke sahabat Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa coba lihat dulu kamu jangan nais nangis apa itu kamu jangan ngejar itu kamu lihat langsung kita iya saya lagi mereka jadi kita akan berkesan pura atau mau lihat itu anak muda itu ada yang mengintip-intip tunjukkan siapa itu tunjukkan datanglah anak muda jangan ini masa kita dia itu mau menyelamatkan ini kan perbuatan ini apa lagi kamu serahkan ini mangsa kami inilah tasaran yang mengikut ini untuk kami perserahkan nama dapat dari mana kalian itu kamu gak perlu tahu susah payah kami mendapatkan mangsa ini kasihan ini mangsa yang kedua astagfirullahaladzim gimana tu Allah inilah tumbal kita ini untuk hari raya kita bersenang-senang untuk beli baju baru klian hahaha ini kan bulan ramadhan iya iya betul itu maksudnya pintar-pintar sekali yang menjalankan gak maksudnya untuk beli baju kamu dijual bukan untuk persembahan persembahan dalam arti apa dia gak perlu tahu persembahan persediaan kekayaan gitu jadi anak muda mau menyelamatkan silakan kalau anak muda menyelamatkan seorang gadis yang sudah dihadapan atur alam tapi kan gak semungkin semudah itu ke alam kasihan loh dia juga mempunyai orang tua di bulan sisi ramadhan ini perbuatan kalian seperti ini ya Allah adepin nanti ya saya tuh gak mau nyari ribut tenang saya gak mau nyari ribut sebentar kita pengen tahu apa maksudnya dia ini ikut campur maksud saya tuh saya gak sengaja saya melintas dan mendengar suara teriakan minta tolong dan tangisan seorang wanita jadi saya mencari sumber suara tersebut ternyata itu ada di kalian terus dan saya tidak sengaja melihat jenengan membawa gadis ini secara dibopong dan ternyata sudah ada menunggu itu tuh alam ya itu atas perintah tuh alam dia memerintahkan kami untuk mencari mangsa ini mangsa yang kedua tuh alam suruh mencari kami menyuruh kami mencari lima orang mangsa sudah jelas di bulan suci ramadhan ini cari itu amal kebaikan amal dari berdekat diri dengan yang kuasa ini kok malah kok ceramah aku gak ceramah cuman yang saya mau saya gak mau ribut yang saya mau tolong kembalikan gadis ini tidak bisa dia mempunyai orang tua tuh tidak bisa sudah di adepan atau alam siapapun bisa kami cari mangsa seperti ini kamu enak aja bilang menyuruh kami melepaskan dek ataupun mbak gimana rumahmu di kamu sebelah ya lelaki kamu takkan pernah dia katakan sejujurnya lagi kepadamu karena sudah aku kunci di sini kamu pernah tahu saya menyirup warga kampung ya ini fungsinya setan belajar kalian semua itu harusnya berdikir apakah kamu mau saya sirup juga silahkan sudah anak muda akhirnya jalan niatmu mendingan jalan kalau kamu mau jadi pahlawan menyelamatkan sang putri ini sungguh sangat jauh lagi lah kemampuan apapun itu selagi niat saya baik apalagi ini berhubung bulan suci yang mana saya akan mencari amal kebaikan jadi bagaimana kira-kira tunggu sabar tenang tenang duduk di rebuk jadi orang ini tekad ini ini mau jadi pahlawan di kampung kalau orang bilang pahlawan kesiangan ini malam besok siang posisi malam tapi mau jadi pahlawan kesiangan cantik ini kan Mbak Bejo jadi tiga lagi targetnya ini malam kedua malam ketiga malam keempat kemalam kelima ingat kan tugas Kipojo apalagi anak muda ini sendiri untuk berhadapan dengan orang-orang sakti seperti kita ini sakti mandraguna kemungkinan cukup dua ini yang selanjutnya kalian tidak akan pernah lagi berhasil alasannya apa selagi kami masih hidup tetap kami menjalankan niat tetap menjalankan apapun halangannya apapun rintangannya karena anak buah atau ada di luar sana juga kami beri tugas seperti Kipojo saya tidak peduli mau anak buah kan buah kan kamu langsung turun saya tidak peduli orang yang saya kirim itu orang-orang sakti semua sampai ini siapa kok berani-berani nantang gitu tidak perlu tahu saya siapa intinya saya adalah manusia yang akan menolak sesama manusia tinggal simpanan apa sampean coba tangannya sampai karena jalan ke tubuh seorang gadis atau angin melihat gimana kemampuan kalau melihat juga ingin menjadi orang penyelamat atau juga persilah terakhir sekarang sekarang begini mas kami perkenalkan kalau sampean ingin membawa ini mangsa kami boleh tapi coba kalau bisa ya tentu sentuh sentuh kulitnya kalau sampean bisa membawanya atau menyentuhnya kami persilahkan kita tidak perlu pakai kekerasan malam ini baik kalau memang itu permintaan kalian jadi kalau sampean bisa membawa mangsa ini atau menyentuhnya saja silahkan bawa pulang gimana tapi saya saya enggak bodoh kenapa begitu kalau anak kecil bisa permain kan gitu iya atau tidak pernah menganggap kalian anak kecil tapi kalian termasuk orang yang sembrono sampe yang kan tahu saya mengadakan ritual sirup itu sampean tanya-tanya untuk apa untuk apa ya jadi sampean enggak percaya oh ini mengejek saya terair melempar saya dia pergi atau alang akan jaya seterusnya dia pengen tahu apa makna sirup kok kayaknya mempermainkan saya dengan melempar batu dari belakang langsung pergi selamat